Sehingga itu dilakukan dan kita juga telah berbicara dengan Pak Prabowo. Itu atas permintaan dari Pak Prabowo. Presiden Jokowi membongkar alasan dirinya memberhentikan Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan kepada DPR RI. Jokowi menegaskan bahwa hal itu permintaan Prabowo Subianto, di mana Presiden terpilih menghendaki melantik Kepala BIN yang baru bersama-sama dengan Menteri Kabinet pada tanggal 21 Oktober 2024. Jokowi menyebut bahwa pencopotan Budi Gunawan hanya bersifat administrasi saja. Hal yang menjadi sorotan di mana dirut hutama karya Budi Harto tampak terkejut saat mendengar nama Budi Gunawan ekspresinya di sebelah Presiden tampak membuat pertanyaan itu menjadi berbeda. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pak soal kemarin Bapak kan telah menekan ini ya PPR Pres terkait pencopotan Pak Budi Gunawan jadi Kepala BIN. Ini sebenarnya alasannya apa ya Pak? Oh itu administrasi saja. Administrasi artinya karena Kepala BIN yang baru ini akan dilantik bersama-sama dengan Menteri pada tanggal 21. sehingga itu dilakukan dan kita juga telah berbicara dengan Pak Prabowo. Itu atas permintaan dari Pak Prabowo. Ini beberapa hari lagi masa jabatan Bapak berakhir. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara Pak? Terkait pemilu kandang gitu Pak. Ya terima kasih. Pak, jika sekalah kemarin Pak? Hah? Jika sekalah, ada sekalah semangat Pak? Ya namanya bola itu ada menang, kadang-kadang ada kalah, kadang-kadang throw biasa. Yang paling penting tetap semangat karena kita masih memiliki peluang besar untuk masuk ke ronde berikutnya. Pak, ini pungker ke Medan ini pungker terakhir Bapak berarti Pak? Hmm? Punjungan kerja terakhir Bapak di mana? Nggak tahu kalau memang masih ada yang mau diresmikan, ya saya resmikan. Saya kan masih punya waktu dua hari. Pak, nanti Pak akan pulang naik pesawat komersil Pak. Apanya? Dari Pak ke Solo. Tanggal 20. Belum beli tiket? Terima kasih, Bapak. Terima kasih.